Viral di sosial media, seorang nenek diduga dianiaya oleh anak kandungnya hingga meringis kesakitan. Video itu pertama kali dibagikan oleh pengguna TikToked Channel pada Sabtu 18.06.2022 lalu. Menurut sang pemilik akun, saat itu ia yang bekerja sebagai petugas kooperasi tengah mendatangi rumah nenek tersebut untuk menagi huang. Setelah pembayaran selesai, nenek tersebut langsung masuk ke rumah dan menutup pintu. Namun sang pemilik akun tak langsung pergi dari rumah si nenek karena mendengar teriakan dari dalam rumah. Sedih banget mendengar seorang ibu lansia seperti dianiaya anaknya. Mungkin marah dikarenakan salin baju. Tulis pemilik akun TikToked Channel, Snuf dilansir Tribun News Bogor, Senin 26.2022. Tak hanya itu, ia pun menjelaskan jika beberapa saat kemudian si nenek didorong keluar rumah oleh anaknya. Di dalam video berdurasi 25 detik itu terdengar suara si nenek yang meringis kesakitan. Sehari kemudian, pada Minggu 19.06.2022, Pemilik akun Ad Channel, Snuf kembali mengunggah video sang nenek yang didorong keluar rumah oleh anaknya. Pada video tersebut, tampak seorang netizen menganggap video sebelumnya adalah editan. Namun sang pemilik akun bersaksi bahwa kejadian tersebut adalah nyata. Pemilik akun TikTok itu juga menjelaskan banyak saksi yang melihat kejadian tersebut, hingga artikel ini ditayangkan. Kedua video tersebut masing-masing telah ditonton lebih dari 4 juta dan 1 juta kali oleh pengguna TikTok. Kini kedua video tersebut menjadi viral dan telah diunggah ulang oleh beberapa akun lain. Salah satunya adalah akun Ad Gossip Nyingir 2. Setelah diunggah ulang oleh akun tersebut, mengundang simpati dari banyak orang. Salah satunya adalah pemilik akun Instagram Centang Biru Ad Brata Kartasasmita. Belakangan diketahui nama nenek tersebut adalah Nekatik 94. Setelah identitas Nekatik diketahui, pemilik akun Eduncle Tebob langsung mendatangi kediamannya di Garut. Sekedar informasi, Nekatik tinggal di Garut bersama anak pertama dan anaknya yang lain yang diduga melakukan aniaya terhadapnya. Pada pertemuannya itu, pemilik akun Eduncle Tebob mengajak Nekatik jalan-jalan hingga melakukan tes kesehatan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!